Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel Emma Honeyfairy Fernanda kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita membuat presentasi yang menarik dan juga bisa meningkatkan kreativitas kita oke sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini oke selanjutnya, jadi pada kesempatan kali ini berbeda dengan video-video sebelumnya yang kita membahas tentang dunia farmasi kali ini saya akan membahas tentang cara membuat presentasi yang kreatif sebenarnya presentasi ini saya sampaikan ketika memberikan materi kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Akademik Farmasi Surabaya jadi mereka meminta saya untuk memberikan sedikit panduan tentang bagaimana meningkatkan kreativitas kita menggunakan presentasi yang kita tahu bahwa presentasi itu sering digunakan oleh mahasiswa baik untuk menghasilkan tugas atau yang paling utama nanti ketika melakukan sidang tugas akhir oke apa sih presentasi itu jadi kalau kita lihat dari KBBI atau kita cari di KBBI presentasi itu adalah suatu penyajian pertunjukan baik tentang sandiwara, film, sebagainya yang kita berikan kepada orang-orang di depan umum sedangkan kreativitas itu apa yaitu kemampuan untuk mencipta atau daya cipta nah dalam kesempatan kali ini presentasi dan kreativitas itu merupakan dua hal yang menurut saya saling berkesenambungan jadi ketika kita menggunakan kreativitas kita untuk membuat presentasi tentunya hasil yang akan kita presentasikan akan mencerminkan diri kita sendiri nah lalu apa sih yang bisa kita persiapkan untuk membuat presentasi yang baik oke menurut saya jadi ada dua hal yang penting ketika kita mau menyampaikan suatu presentasi dan itu nanti tergantung kreativitas kita juga ya jadi yang pertama yang penting ketika kita presentasi adalah personal sedangkan yang kedua adalah materi oke kita bahas satu-satu nah apa itu persona persona itu adalah orang pribadi atau kalau di KBPI istilah lainnya adalah ciri khas seseorang identik dengan pribadinya jadi kenapa ini penting jadi saya ibaratkan kita melihat suatu konser musik ya disitu ada Ariel Peter Pan atau Noah atau Dewa ya apapun lagu yang mereka ciptakan atau apapun lagu yang mereka bawakan atau lagu Kohor dan sebagainya secara otomatis kita akan melihat atau ingin ingin menyaksikan si penampil tersebut jadi apapun lagunya yang dia tampilkan pasti keren gitu kan jadi persona ini sangat penting ketika kalian nanti sudah memiliki identitas diri ketika kalian berada di depan umum apapun materi yang kalian sampaikan itu akan menjadi sangat menarik jadi intinya persona ini sangat penting bahkan kalau boleh saya bilang kalau kita presentase antara persona dengan materi berapa persen mungkin hampir 70% persona seseorang akan mempengaruhi presentasinya jadi kalau kalian mulai dari diri sendiri mulai dari saat ini ingin menjadi presenter yang baik jadi buatlah persona kalian yang baik pula bagaimana cara menjadi penampil atau membuat persona kita menjadi baik nah yang pertama tipsnya untuk menjadi penampil atau presenter yang baik yang pertama cobalah berbicara untuk memberi apa artinya jadi anggap semua audiens itu adalah botol yang kosong dan kita tugasnya adalah memberikan atau mengisi botol tersebut jadi anggap aja kita lebih tahu dari mereka meskipun mereka mungkin sudah tahu apa yang kita sampaikan tapi kita berprinsip bahwa ketika kita melakukan presentasi kita lah yang paling tahu dengan materi yang kita sampaikan oke yang kedua tentunya harus memahami poin-poin yang akan disampaikan nah itu makanya namanya presentasi kalau di di office kan powerpoint ya jadi intinya kita harus menampilkan poin per poin jadi kita harus paham poinnya apa yang akan kita sampaikan kemudian yang ketiga yaitu gunakan bahasa tubuh nah ini beberapa hal yang mungkin sangat membantu ketika kita mempresentasikan dan kita terlihat menarik adalah kita menggunakan seluruh bagian tubuh kita untuk mengekspresikan materi yang akan kita sampaikan jadi jangan hanya diam di satu tempat hanya terfokus ke satu titik jadi kita kalau bisa menggunakan seluruh tubuh kita untuk mengekspresikan ya kemudian yang keempat berinteraksi dengan audience ini mungkin kalau awal-awal sebagai presenter kita akan canggung ya untuk berinteraksi dengan audience tapi gak ada salahnya untuk dicoba untuk berlatih supaya audience punya ikatan yang spesial dengan kita sehingga dimanapun nanti kita berpresentasi atau melakukan presentasi itu audience akan tertarik nah biasanya kalau kalian lihat di acara-acara seminar yang presenternya tingkat nasional pasti awal-awal mereka membangun komunikasi dengan audience nah ini berhubungan dengan nomor 5 yaitu kenali audience jadi audience itu kita gak tahu kan awal itu audience-nya ini dari mana sih sebagian besar itu berasal dari background apa nah itu harus dikenali harus dikenali dulu supaya kita nanti lebih gampang lagi lebih gampang untuk menarik perhatian audience jadi audience-nya lebih mudah kita arahkan kemudian yang selanjutnya yaitu seni dalam berbicara intonasi dan artikulasi kita harus jelas membuat kalimat menyampaikan kata-kata intonasinya juga harus pas mana yang perlu ditekankan mana yang tidak dan yang terakhir ini mungkin saya sendiri juga agak sedikit susah ya melakukannya yaitu menghindari kata pengisi atau fill a word misalkan e nanti kalian bisa hitung saya ketika membuat video ini ada berapa kali kata e atau om oke bisa ditulis di komentar oke terus ini kan e lagi kan jadi untuk quotes-nya ketika kalian punya persona yang baik itu akan menentukan keberhasilan suatu presentasi jadi belajar lah untuk menjadi seorang penampil yang baik oke selanjutnya yang kedua yaitu materi apa itu materi materi adalah sesuatu bahan ya atau hal yang akan kita presentasikan baik itu yang akan diujikan yang akan dipikirkan dibicarakan dikarang dan sebagainya itu materi dalam hal ini materi adalah hal yang akan kita presentasikan dalam hal presentasi kali ini nah apa saja tips untuk membuat materi presentasi yang baik oke yang pertama tips-nya adalah meminimalkan jumlah slide jadi jangan banyak-banyak slide-nya kalau satu slide kurang lebih misalkan bisa kalian selesaikan 5-10 menit itu sangat baik jadi kalau kalian punya waktu 1 jam paling nggak ada maksimal 10 slide seperti itu jadi lebih baik slide-nya minim tapi penuh dengan makna atau penuh dengan bahasan materi jadi cukup point per point-nya saja yang kedua pilih font yang sudah dibaca tentunya kita banyak sekali font yang ada di microsoft word atau powerpoint ini ya jadi banyak sekali font-font yang aneh-aneh jadi saran saya kalau kalian membuat presentasi gunakanlah font-font formal kalau misalkan itu acaranya non-formal apakah boleh menggunakan font-font tidak formal boleh-boleh saja asalkan itu mudah dibaca dan kalau bisa mulai dari awal sampai akhir kalian punya konsep atau template font-nya yang sama jadi jangan sampai dari slide 1 sampai slide 10 font-nya itu selalu berbeda-beda itu akan membuat pemirsa kalian atau peserta presentasi kalian akan merasa aneh ketika melihat font yang berbeda-beda jadi pilih font yang mudah dibaca ukuran juga jangan terlalu kecil minimal kalau saya menyarankan sekitar 20 poin untuk font presentasi yang baik ini font ukuran font mudah dibaca oleh audiens dari kejauhan jadi perhatikan lokasi kira-kira oh ini dipresentasikan di lingkup kecil atau lingkup besar jadi kalau lingkup kecil mungkin kalian font-nya bisa lebih kecil lingkupnya besar pesertanya banyak berarti harus kalian pikirkan untuk membuat font yang bisa dibaca dari kejauhan kemudian menjadikan teks tetap sederhana dan menggunakan poin atau kalimat yang singkat namanya powerpoint jadi kalian harus menggunakan kalimat yang singkat terutama kalau misalkan menggunakan atau ketika kalian melakukan sidang akhir itu biasanya copypaster dari naskah jangan sampai jadi coba buat seringkas mungkin kalimat yang bisa dipahami dengan baik oleh kalian sendiri sebagai presenter atau juga oleh audience kalian selanjutnya oke gunakan grafik dalam membantu menyampaikan pesan presentasi nah ini juga penting banyak yang sering melupakan grafik di powerpoint itu banyak sekali fitur-fitur untuk membuat grafik yang baik jadi ketika orang melihat grafik dengan orang melihat tulisan itu sangat berbeda jadi lebih menarik grafik daripada tulisan jadi kalau misalkan kalian menyampaikan sesuatu kalau itu bisa dibuat grafik itu akan lebih baik akan memudahkan audience untuk menerima apa isi dari materi powerpoint atau presentasi kalian selanjutnya selain grafik juga buat label untuk bagian dan grafik agar mudah dimengerti intinya ketika kalian membuat grafik jangan grafik kosongan tapi ada misalkan membuat grafik pie chart ada warna warna yang berbeda ada keterangannya labelnya oh ini warna merah itu apa buning apa biru apa hijau apa dan sebagainya jadi selain buat grafik yang baik jangan lupa diberikan label artinya jangan sampai itu menjadi grafik buta gitu ya kemudian buat latar belakang slide tetap halus dan konsisten jadi ini juga harus perhatikan jangan sampai latar belakang background kalian itu menyamarkan isi dari presentasi kalian atau backgroundnya selalu berubah-ubah jadi gambar A, B, C, D dalam satu slide itu selalu berbeda-beda pak saya kan atau saya kan orangnya suka traveling kemudian punya gambar-gambar yang bagus oke gunakan satu gambar yang itu menurut kalian paling bagus bisa cover dengan isi itu berbeda cukup dua gambar saja jadi jangan sampai berlebihan gambarnya dan buat kontras yang cukup baik jadi jangan sampai tulisan kita tidak terbaca karena background yang terlalu mencolok gitu kemudian menggunakan kontras tinggi ini seperti yang saya bilang tadi jadi kalau bisa teks yang ada di tulisan itu cukup mudah terbaca dan jangan sampai tertutupi atau terganggu oleh background yang kalian buat meskipun backgroundnya bagus sekali saya rasa itu akan mengganggu ketika tulisan yang ada disitu tidak tersampaikan dengan baik yang terakhir kalau kalian menggunakan atau melakukan presentasi secara formal tentunya harus tahu ejaan dan tata bahasa yang baik oke intinya adalah materi yang mempesona akan menjadikan sebuah presentasi yang mukau jadi ketika kalian sudah punya persona yang baik dan juga punya materi presentasi yang baik pasti hasil presentasi kalian akan sangat memukau oke itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini jangan lupa klik like share dan subscribe di channel youtube ini dan sampai ketemu di video-video saya berikutnya sampai ketemu lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati